Setelah cukup lama menghilang, buaya di Sungai Mentawa Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, kembali muncul namun dengan ukuran yang lebih besar. Bahkan buaya jenis muara yang muncul di sekitar pemukiman warga ini jumlahnya bertambah menjadi dua ekor. Kemunculan buaya berukuran sekitar dua meter di Sungai Mentawa dekat pemukiman tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Dari rekaman video yang direkam warga, terlihat buaya berada di atas kayu yang mengapung di sungai. Menyikapi munculnya buaya jenis muara tersebut, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Pos Sampit mendatangi lokasi untuk melakukan pemasangan pancing jerat buaya serta pelang himbawan. Komandan BKSDA Pos Sampit Murian Syah mengatakan, kemunculan buaya di Sungai Mentawa pernah terjadi beberapa bulan lalu. Saat itu, upaya pemasangan pancing jerat serta jaring buaya telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil. Setelah lama tidak terlihat, buaya tersebut kembali muncul dengan ukuran lebih besar mencapai dua meter. Bahkan buaya yang berkeliaran di Sungai Mentawa ini jumlahnya bertambah menjadi dua ekor. Melaksanakan kegiatan pemasangan satu buah sepanduk dan satu buah jerat buaya. Buaya yang muncul ini sekitar hampir sudah dua meter, dan buaya sebelumnya sekitar satu setengah, dan juga kuat buaya ini buaya yang sebelumnya muncul. Namun ada satu buaya yang kami duga merupakan buaya baru, yang baru masuk dari sekitar muara, itu di bawah satu meter. Direncanakan setelah kegiatan pemasangan satu buah jerat buaya ini berhasil, kami akan mengubah taktik ataupun rencana, itu nanti akan dipasangi jaring yang disebut warga di sini jaring kantong. Oh kalau yang saya tahu ini hampir enam bulan sudah. Dari kecil buaya itu dari segini aja dulu, dari segini aja kecil dulu, sepanjang segini-gini aja dulu. Buaya ini memang ibarat sarang di sini aja, kalau itu langsung dia lari ke sini. Kalau harapan warga itu kan kemarin itu minta buaya itu ditangkap aja gitu lah. Bagaimana caranya supaya buaya itu bisa ditangkap, itu aja. Warga ini was-was maya? Ya warga jelas was-was, terima anak-anak kecil dengan anak-anak kecil kan. Mengimbau kepada masyarakat sekitar Mentaya Ketapang bahwa khususnya anak-anak sementara jangan mandi di sungai. Himbauan dari kami jangan buang sampah dan jangan buang bekas-bekas makanan ke sungai karena itu akan aroma tercium oleh buaya dan dia mendatangi begitu. Himbau selalu berhati-hati dalam beraktifitas di sungai. Kemunculan buaya di sungai Mentawa ini membuat warga sekitar resah karena sangat dekat dengan permukiman. Khawatir buaya menyerang manusia, warga berharap buaya bisa segera ditangkap dan dipindahkan ke tempat yang lebih aman. Kemunculan buaya yang diduga mencari makan di sungai Mentawa akan terus menjadi pantauan BKST Apo Sampit. Berbagai upaya akan terus dilakukan untuk bisa menangkap hewan buas tersebut. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, INews melaporkan. Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Kota Waringin Timur.